Hai assalamualaikum teman-teman selamat pagi kali ini kita mau sedikit sharing tentang bagaimana cara mengukur kapasitor ya LL kok tapi elko elektrolite kapasitor ya dia masih bagus atau enggak jadi kita tidak mengukur ininya ya besarnya kapasitasnya tapi kita mengukur dia bagus atau enggak ya pakai avometer yang digital biasanya pakai avometer yang analog ya yang jarum yang digital caranya sih sama aja sebetulnya ya kita kita bawa ini ke ke ukuran om ya ometer nih yang 200 yang paling kecil Nah kalau kita ukur nanti sebelum kita ukur kita siap dulu ini memastikan tidak ada arus terus di yang tersisa ya terus kemudian kalau misalnya kita saat ukur nanti dia ada angkanya terus kemudian langsung berubah jadi satu lagi seperti ini angka satu nih ya berarti dia masih bagus ya mau dibolak-balik sama aja ya paling minus plus aja dia nanti ya nanti Nah tapi kalau kita ukur nanti dia ternyata hanya satu aja dia enggak berubah ya berarti dia rusak ya ini kita coba nih yang satu nih atau ada angkanya ya ini karena memang 200 Ohm jadi dia cepat sekali langsung ke satunya ya Nah kita balik jadi dia langsung balik lagi ke satu dia dia ada angka tapi langsung balik dia tuh nah ini masih bagus berarti teman-teman ya kita cek nih Nah ini masih bagus nih ya nah dia masih bagus dia dia kembali ke satu dia kalau mau agak lama kita ke yang dua kilo mungkin ya ukuran dua kilo tadi kan 200 Ohm ini 2000 kilo eh 2000 Oh dia nggak kelihatan kalau 2000 Ohm ya ada nih tapi sama dia cepat langsung Nah sekarang untuk yang besar nih dia kita short ini udah kita short ya untuk memastikan tidak ada ininya ya tidak ada arus yang tersisa Hai nah dia akan balik tuh langsung balik dia ini masih bagus berarti ya hai 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 bagus nah yang ini Hai nah ini nggak nggak mau nih ini memang udah rusak nih teman-teman ya dia nggak ada perubahan Hai ya jadi sama sekali sudah tidak bisa dipakai ini ya teman-teman informasinya cukup itu aja ya semoga bermanfaat terima kasih sukses selalu